Polda Metro Jaya melaksanakan pengambilan sumpah dan penanda tanganan fakta integritas kepada panitia, orang tua wali dan peserta seleksi penerimaan calon anggota Polri melalui jalur sekolah inspektur polisi sumber sarjana. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan hal ini adalah bentuk transparansi penerimaan anggota Polri. Diharapkan dengan pengambilan sumpah ini tidak akan terjadi KKN dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri ke depannya. Ada pun jumlah peserta yang mengikuti seleksi di Polda Metro Jaya sejumlah 84 orang yang terdiri dari 72 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Setelah para peserta dinyatakan lolos seleksi di Polda Metro Jaya, selanjutnya peserta akan melaksanakan seleksi lanjutan di tingkat Mabes Polri. Sumpah ini bentuk sumpah ya, sumpah bagi para panitia, para peserta jualan orang tua. Bahwa sekarang ini kita Polda ini transparansi dalam hal ujian, baik itu SBPS atau ujian ujian, bukan atau bintaran, bukan juga akol. Ini bentuk transparansi kita, mereka bersumpah bahwa tidak akan KKN, tidak akan ada korupsi-korupsi dan nepotisme. Jangan sampai ada bayar-bayaran lagi, tidak ada lagi di bentuk transparansi kita, korupsi-korupsi.